Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Agung NR Oke, sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya di klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Agar kita ketinggalan tentang video terbaru saya Dan jangan lupa di klik tombol like dan share video ini jika bermanfaat Oke, video kali ini lanjutan dari video yang kemarin ya Video restorasi Yama Esret Untuk kali ini kita bakalan memasang spare part ya Spare part yang kita beli di online Dan bakalan kita unboxing Oke guys, kita bakalan unboxing paket dari online ya Dari Shopee Kita beli berbagai spare part Yama Esret Oke, yang pertama ada kelahar Kelahar as roda depan Kanan kiri yang pasti Ini dia Sensor speedometer ya Karena yang lama gak berfungsi Jadi kita balikan baru Yamaha Ini dia Komster Komster yang model bambu Untuk Yama Esret Karena kalau pakai ini katanya lebih awet Dari komster yang Orinya atau yang biasanya Makanya kita ganti pakai yang bambu Kita bakalan pasang Oke Kita pasangnya kali ini gak sendiri Kita ke bengkel Oke guys Oke guys, kita sudah sampai di bengkel Dan kita nunggu Gantian ya Dengan motor yang lain Baru kita Punya kita dikerjakan Oke, karena Situasi di bengkel Agak lumayan rame Jadi kita dubbing aja Oke guys Sudah terlepas Tadi Ngelepasnya Agak sulit ya guys Karena Berkarat Untuk bagian Bracket yang Jadi kita pakai Torongan tadi Menggunakan obeng Oke guys Lanjut Oke Kita sekalian Ngendorin bagian Asapnya ya Karena kita mau lepas Oke guys Kita Sekalian Masang Standart tengah ya Karena tubung warna Kita lepas Dan sekarang kita mau Pasang kembali Sudah terpasang Tinggal kita Nunggu Pemasangan Perl Standart tengahnya Standart tengah Sudah kelar Tinggal kita lepas Bagian Rodot depan Nah ini dia guys Perbandingan sensor Yang lama Dan yang baru Oke kita lanjut Kita lepaskan bagian Kelahar yang lama Dan kita bakalan Santi yang baru Nah ini dia guys Yang lama sangat kotor Dan berkarat Jadi ini agak oblak Atau kocak Jadi pas digendarain Ini agak Agak Nggeliyut ya Atau Oleng Nggak enak pokoknya Oke guys ya Ini cara pasangnya Dengan menggunakan Alat seperti Bipa besi ya Yang dipotong Untuk Cara Memasukkan Kelaharnya Cara Memasukkan Kelaharnya itu Bergantian Dari Sisi kiri Sisi kanan Sisi atas Sisi bawah Biar Masuknya Sempurna Lanjut Bagian Komster Kita bakalan Lepaskan Bagian dudukan Stang Dan kita bakalan Ganti Komster Oke guys ya Karena disini Agak kesusahan Untuk melepasnya Jadi kita Butuh Dua orang Untuk melepasnya Dan disini Juga Saya Membantu Dan kita Bakalan Skip Video ini Oke Sudah terlepas Tinggal kita Lepas Bagian Baut Komster Oke disini Guys Kita bakalan Lepas Bagian Komster Lama Dengan Menggunakan Tonjokan As Sok Depan Dan dipalut Oke Ini dia Guys Yang pangan Komster Bambunya Jadi Komster Bambunya Dari Bagian Komster Sendiri Dengan Reng Yang Dipangani Dan ini Dia Komster Yang Lama Sangat Bagian Reng Luarnya Oke Guys Sebelum Kita Naikkan Seketika Yang Serat Ini Kita Bakalan Lumas Dulu Bagian Komster Biar Ada Belumas Oke Tinggal Kita Kencingin Saja Dan Kita Pasang Lagi Bagian Tutukan Stand Oke Guys Kita Lanjut Bagian Sok Depan Bakalan Kita Pendekin Lagi Kita Bakal Pendekin Lagi Yang Tadinya Pakai Peningi Sok Sekitar 6 Sentimeter Dan Bakalan Kita Lepas Terbalikin Lagi Seroti Standar Karena Agak Susah Jadi Kita Lepas Pake Impact Oke Sudah Terlepas Tinggal Kita Lepaskan Bagian Pendekin Sok Yang 6 Sentimeter Itu Terbalikin Lagi Seperti Standar Seperti Semula Lagi Untuk Perbandingan Minyak Sok Kita Pakai Satu Botol Kita Bagi Dua Biar Tidak Terlalu Keras Dan Tidak Terlalu Empuk Tinggal Ditualin Aja Dan Kita Masukkan Lagi Per Sok Dan Kita Pasang Kembali Bagian Pengunci Bagian Guys Setelah Sudah Untuk Bagian Pemasangan Comster Dan Pemasangan Kelahari Dan Yang Pastinya Sudah Tidak Kocak Lagi Oke Guys Untuk Pemasangan Kali Ini Di Bingkil Itu Aja Next Video Kita Restorasi Lagi Bagian Yang Harus Kita Ganti Oke Untuk Video Selanjutnya Kita Bakalan Lanjut Di Rumah Oke Guys Kita Videonya Lanjut Di Rumah Tadi Selesai Pasang Comster Pasang Pasang Kelahar Asroda Depan Dan Kita Pasang Apa Tadi Ya Pasang Ini Sensor Speedometer Dan Sekarang Kita Bagaimana Pasang Ini Dia Kare Penahan Jok Dan Ini Penahan Jok Buka Di Bagian Bagian Cini Di Atasnya Engsel Karena Kemarin Pernah Kita Ke Pembengsin Buka Jok Sulit Dan Sangat Dipaksa Untuk Membuka Jok Karena Karet Penahan Jok Sama Cover Ini Tidak Ada Dari Agak Sulit Merepotkan Kita Buka Dulu Jok Oke Untuk Ini Untuk Cover Bagian Gini Cover Di Atas Ensel Untuk Yama X Set Oke Kita Buka Ini Dia Ini Kalau Dari Bungkusnya Ori Tapi Gak Tau Kayak Ori Dari Ini Gak Bersalah Kasih Gini Itu Benar Gini Masuk Gini Tinggal Kita Tekan Aja Dalam Oke Ini Ada Masuk Ini Bagian Sini Nanti Ditekan Sama Bell Yang Maestro Yang Sari Angini Bell Jadi Ini Ditekan Oke Karet Jok Bagi Sini Ini Bagi Lengah Ini Sekarang Ini Tentu Lepas Semoga Bisa Lanjut Bagian Atas Masang Lepas Kita Termasan Oke Kita Dapat Tentu Oke guys Video kali ini Cuma Cuma Sekitu Dulu Kita Beres Pasang Cover Penahan Jok Penahan Jok Terus kita Pasang Karet Karet Penahan Jok 6 cm Sisi Kiri Kanan Dan Atas Dan Kita Selesai Pasang Komstir Pakai yang Bambu Dan Pasang Kelahar Asral Tepan Sensor 1 meter Dan Kita Don't grip Atau Kita Pendekin Lagi Sob Ya Masrat Ini Yang Sebelumnya Pake Peninggi Sob 6 cm Oke Guys Videonya Sampai Sini Dulu Jangan Lupa Diklik Tombol Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Apabila Menyukai Video Ini Jangan Lupa Diklik Tombol Like Dan Share Video Ini Keteman Kalian Jika Bermanfaat Oke Video Ini Sampai Sini Dulu See You Next Time Bye Bermanfaat